Penyanyi perempuan konsisten banget di aliran musik jazz dari awal. Udah bisa nebak siapa lagi kalau bukan Andin. Betul banget. Karena sekarang nih Andin udah pada tau kalau bodinya keker. Keren banget. Karena sekarang ini atau mungkin beberapa tahun terakhir ini lagi hobi banget olahraga. Betul sekali. Dan Andin juga bilang katanya, gak masalah kita mau makan apa saja asal berolahraga. Setuju banget. Check this out. Siapa sih yang gak kenal Andin? Penyanyi jazz muda berbakat dari Indonesia ini terlihat serius menjalani berbagai macam olahraga. Bisa kita lihat dari postur tubuh Andin sekarang lebih terbentuk dan langsing. Olahraganya yang lagi dijalanin sebenarnya udah lumayan beberapa tahun terakhir sih. Ada muay thai, ke gym, terus pilates, terus ada olahraga kombinasi gitu yang kayak pole dance, terus ada main bulu tangkis, gitu-gitulah. Kita semua kan butuh olahraga gitu ya. Aku basically emang gak suka, cardio tuh gak suka banget. Lari gitu gak suka karena bosen. Jadi instead of lari aku milih cardio muay thai gitu. Karena itu kan ngebakar kalori banget gitu dan emang butuh buat stamina setiap hari. Terus kalau kayak nge-gym emang dibutuhin buat muscle building gitu. Terus kayak pilates emang dibutuhkan untuk kayak postur badan, terus flexibility. Nah kalau yang lain sih sebenarnya kayak buat bisa-bisaan aja ya, kayak pole dance segala macem kayak gitu-gitu. Salah satu kenapa aku rajin olahraga adalah karena aku rajin makan. Jadi aku rasa sih sebenarnya gak ada masalah tuh kalau misalnya mau makan coklat kayak martabak kayak es krim, puding, apa segala macem. Krim, steak, whatever, makan aja gitu. Tapi pada takarannya masing-masing dan jangan lupa buat olahraga gitu. Karena kan emang orang kadang-kadang lupa gitu ya udah makan-makan-makan, lost. Terus dia kayak gak pernah jaga lagi. Aku gak tau juga siapa itu nama cewek-cewek itu. Cuma kadang-kadang emang suka jadi tekanan batin juga sih. Jadi aku follow misalnya Instagram-Instagram kayak bodyfit apa, kayak gitu-gitu kan. Dan mereka tuh selalu nge-post foto-foto cewek berbadan keren banget gitu. Jadi kadang-kadang aku kayak lagi makan puding, coklat gitu. Lagi buka-buka Instagram. Asli kenapa sih fotonya harus ini gitu. Yang kayak bikin merasa bersalah banget gitu. Tapi kalau lagi workout, aku bilang ke PT kuah ini pengen banget nih kayak gini. Pengen banget kayak gini. Jadi apa namanya, kemarin-kemarin ini aku sempet datang ke sebuah acara di Bogor. Kemudian di acara itu kayak datangin ada sekitar 10 penerjun payung. Terus aku lihat kayak ini pada landing. Satu landing, satu nyangsang di pohon. Satu landing, satu kejauhan. Satu di mana gitu. Tapi aku ngeliat kayaknya seru banget sih terjun payung gitu. Aku baru inget bahwa aku punya satu temen yang emang dia juga kejagoan gitu untuk terjun payung. Akhirnya aku bilang ke dia, aku pengen banget dong ikutan free fall gitu. Beneran, Dian? Iya, padahal ya acara itu bisa banget kalau kamu mau tandem. Iya, aku mau banget dong tandem gitu. Yaudah akhirnya kayak minggu lalu, baru minggu lalu aku pergi ke Pondok Cabe. Terus ternyata dia udah nyiapin semuanya gitu ya si tandem itu. So, even orang yang bawa kamera sambil free fall. Jadi nih, free fall dia bawa satu kamera, satunya lagi handicam, ditaruh di kepalanya dia terus terjun dari 10 ribu kaki gitu. Dan itu rasanya sih seru banget. Buat stamina aku cukup kuat. Dalam arti dari pertama kali aku muay thai, itu olahraga yang pertama kali aku jalanin. Itu yang tadinya aku nyanyi misalnya kayak 8 lagu terus udah ngos-ngosan. Sekarang mungkin bisa kayak 13 lagu straight, stamina-nya gak turun gitu misalnya ya. Atau kayak dalam sehari-harinya aku lebih gak gampang sakit dibandingin orang-orang. Jadi kayak orang-orang yang kerja di manajemen aku kadang-kadang kalau jadwalnya lagi padat banget. Yang satu sakit, satu tumbang, satu ini. Terus aku masih kayak, oh kok padat sakit sih gitu. Nah, sudah tau kan gimana cara Andin menjaga tubuhnya? Mungkin cara Andin ini bisa kalian tiru juga. So guys, keep up a healthy life. Yes, keep up a healthy life ya. Harus. Dan saya setuju banget sama prinsipnya bahwa apapun yang kita makan, itu gak masalah apa aja. Yang penting kita juga harus membayarnya dengan olahraga. Betul. Jadi kita menjaga kesehatan tapi tidak lupa juga menikmati hidup. Dan tau gak, ini sampai ada pepatah ya, kalau kalian jarang berolahraga nih. A minute in your lips, a whole time in your hips. Nah, jadi mau pilih mana? Ya kan, menurutnya olahraga aja, jadi dibarengin juga. Karena gini, kalau orang rajin olahraga, olahraga bukan cuma manfaat ketika melakukan olahraganya aja, tapi untuk jangka panjang. Betul, kayak Andin tadi yang katanya sebelum mengikuti salah satu program olahraga, katanya 8 lagu udah ngos-ngosan. Tapi setelah ngikutin program olahraga tersebut, 13 lagu juga masih bisa. Disikap, masih bisa. Makanya disikapnya keker banget. Makanya nih ya, ini bisa jadi... Saya juga 20 lagu salah denin. Oh, nyanyi? Enggak. Sinden. Iya, tapi bener banget. Emang nih olahraga penting banget. Dan kita semua nih mesti sadar yang namanya hidup sehat, itu dimulai dari diri sendiri. Ya gak sih? Pertama, harus rajin olahraga. Makan makanan yang benar. Supaya gak sakit-sakit, tau dong biaya sekarang berobat mahal banget, ya kan? Jadi jangan menambah kekayaan rumah sakit-rumah sakit itu, tapi mendingan memperkaya diri dengan kesehatan dan bisa lebih produktif pastinya, kan? Oke, kalau tadi ada Andin yang sudah ditanya-tanya seputar kegiatan olahraganya, yang cukup menginspirasi, abis ini saya bakal rajin olahraga, kan? Berarti kemarin-kemarin belum? Rajin, tapi kan belum mirip sama kemarin saya banget, kan? Yang mana sih kemarinnya? Kurang itu, Megan Paul. Astagfirullah. Ini udah ganti segmen. Move on ya kita ya?